Shalom Ibu Bapak, Oma, Opa yang dikasih Tuhan Apa kabar semuanya? Kiranya Ibu Bapak, Oma, Opa senantiasa ada di dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan kita, Yesus Kristus Hari ini kita berjumpa di dalam Persekutuan Komisi Usia Lanjut GKI Karangsaru, Semarang Semoga persekutuan hari ini sekalipun melalui online tetap menjadi persekutuan yang indah yang menguatkan dan meneguhkan satu dengan yang lain Mari kita akan masuk di dalam doa mohon pimpinan dan penyertaan Tuhan untuk belajar kebenaran firmannya Mari kita berdoa Bapak Surgawi kami bersyukur pada hari ini Tuhan masih mengizinkan kami bersama-sama bersekutu di dalam Persekutuan Komisi Usia Lanjut GKI Karangsaru, Semarang Biarlah Tuhan yang akan memimpin memenuhi hati Nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa Amin Firman Tuhan hari ini Hidup dalam damai sejahtera Ibu Bapak Surgawi Ibu Bapak Surgawi Apa yang dikasih Tuhan Seperti sekeping mata uang hidup ini memiliki dua sisi kegembiraan dan kesedihan ketegaran dan kegentaran kemenangan kemenangan dan kekalahan kebahagiaan dan kesengsaraan atau penderitaan atau penderitaan dan sebagainya Banyak diantara kita mengetahui dan menyadari hal ini namun tidak siap ketika kita harus menjalaninya kita maunya semua yang susah-susah semua yang tidak enak semua yang membuat hati kita itu sedih dan tersakiti disingkirkan oleh Tuhan dari hadapan kita dari kehidupan kita kita berusaha untuk menghindari segala kesengsaraan atau penderitaan itu ya berusaha menghindar dari kesengsaraan atau penderitaan itu memang sangat manusiawi itu adalah hal yang normal wajar karena memang tidak ada seorang pun di dunia ini yang suka menderita yang suka sengsara tidak ada orang normal yang mau mengalaminya dibayar mahal sekalipun tidak namun tahukah kita bahwa kerelaan untuk mengambil bagian di dalam kesengsaraan atau penderitaan itu merupakan salah satu ciri pengikut Kristus yang sejati bukankah Tuhan Yesus juga telah mengalami sengsara ketika ia berada di dalam dunia ini Tuhan Yesus ditolak dihina dianiaya bahkan disalibkan hingga mati bukankah Tuhan Yesus pun juga sudah pernah bersabda di Matius 10 ayat 38 dan Matius 16 ayat 24 bahwa barang siapa mau mengikut Yesus maka ia harus bersedia memikul salibnya arti salib adalah segala pencobaan berat dan menyakitkan yang dijatuhkan Allah untuk menguji iman kita bukan untuk menghancurkan kita oleh sebab itulah Rasul Paulus di dalam Roma pasal 5 khususnya di ayat 3 dan 4 mengajak setiap orang percaya untuk bermegah dalam kesengsaraan yang dialami karena kesengsaraan itu dikatakan menimbulkan ketekunan dan ketekunan menimbulkan tahan uji dan tahan uji menimbulkan pengharapan ibu bapak omah-opah yang dikasih Tuhan kata bermegah di dalam Roma pasal 5 ayat 3 ini menggunakan kata Yunani kau kau mai artinya orang percaya harus bersuka kita di dalam kesengsaraan atau penderitaan yang harus dialaminya kemudian kata kesengsaraan di dalam bahasa Yunani adalah klipsis yang memiliki yang memiliki beberapa pengertian antara lain sebuah tekanan penindasan penderitaan penderitaan kesusahan kesulitan penganiayaan beban memang pada waktu surat Roma ini ditulis jemaat Tuhan di kota Roma sedang menghadapi aniaya yang sangat berat menurut tradisi dikisahkan karena begitu beratnya aniaya itu maka Rasul Petrus sendiri nyaris melarikan diri meninggalkan kota Roma karena tidak tahan terhadap aniaya penderitaan yang harus dialami namun kemudian di dalam pelariannya itu dikisahkan ia bertemu Tuhan Yesus lalu Petrus berkata kuo fadis kepada Tuhan yang dalam bahasa latin berarti kemana engkau pergi dan Tuhan Yesus menjawab aku hendak kembali ke Roma untuk disalikan seketika itu Rasul Paulus pun menyadari panggilannya dan ia segera berbalik kembali ke kota Roma dan kemudian ia disalikan secara terbalik dan menjadi martir ibu bapak omah opah yang dikasih Tuhan Rasul Paulus mau mengajarkan kepada kita mau tidak mau suka tidak suka kesengsaraan atau penderitaan memang harus dialami sebab hanya orang yang menderita bersama dengan Tuhan Yesus atau oleh karena iman kepada Tuhan Yesus yang akan dimuliakan bersama-sama dengan dia Roma pasal 8 ayat 17 jadi boleh dikatakan tidak ada mahkota tanpa salib mengapa kita bermegah atau bersuka cita di dalam kesengsaraan karena kesengsaraan atau penderitaan yang dialami oleh orang percaya dicatat dapat menimbulkan ketekunan nah kata menimbulkan di dalam teks aslinya adalah katergasomai yang artinya membentuk mengerjakan mencapai dan menghasilkan jadi kesengsaraan atau penderitaan yang dialami oleh orang percaya ada maksudnya yaitu untuk membentuk orang percaya atau dapat mencapai ketekunan nah ketekunan di sini di dalam bahasa aslinya adalah hupomone apa artinya hupomone artinya adalah ketahanan konsistensi ketekuhan dan kesabaran ibu bapak oma opa yang dikasih Tuhan mari kita belajar tentang filosofi sebuah pedang pada umumnya pedang itu terbuat dari besi atau baja tentu saja untuk membuat sebuah pedang yang oke kita membutuhkan besi atau baja dengan kualitas terbaik bukan namun ternyata itu tidak cukup untuk membuat sebuah pedang dari besi atau baja yang oke juga dibutuhkan besi atau baja yang menyediakan dirinya untuk dalam tanda kutip disiksa besi atau baja yang tidak menolak untuk dibakar sampai merah dipukul ribuan kali digerinda sampai menipis disepuh air berulang kali sebuah proses panjang dan penyiksaan yang amat sangat menyakitkan andai kata besi atau baja itu menolak untuk disiksa sedemikian maka ia tidak akan pernah dapat menjadi pedang yang terbaik dapat dipastikan ia akan berakhir sebagai besi tua yang karatan dan tak berguna itulah pedang semakin lama ditempah maka ia akan semakin bernilai tinggi bagus dan tajam harganya pun akan semakin mahal sementara besi tua dapat berakhir dengan harga kilauan murah jika begitu apa yang menentukan dan membedakan keduanya proses ibu bapak oma opa yang dikasih Tuhan iman tanpa proses kehidupan tidak akan menghasilkan pribadi yang kokoh dalam pengharapan percaya kepada Tuhan Yesus tetapi tidak pernah diproses belum teruji imannya kesulitan kesusahan masalah kesengsaraan atau penderitaan itu sesungguhnya dapat menjadi batu ujian iman kita apakah selama ini kita itu sudah sungguh-sungguh mengasihi mempercayai dan mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan kita ataukah semua itu hanya sekedar kata-kata yang keluar dari mulut bibir kita sesungguhnya semakin kita ditembah semakin kita tekun mencari Tuhan kita dapat tahan uji dan pada akhirnya memiliki pengharapan yang kokoh di dalam Tuhan 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 Yesus memberikan jaminan bahwa semua persoalan kita semua masalah kita bahkan masalah manusia yang paling berat yaitu dosa sudah dibereskan oleh Tuhan Yesus dengan kematiannya di atas kayu salib Tuhan Yesus berkenan melimpahkan kasihnya anugrahnya kesetiaannya kepada kita ia berkenan menjadikan kita miliknya sehingga apapun dan siapapun tidak akan dapat merebut kita dari genggaman tangan Tuhan bahkan Tuhan Yesus juga telah mendamaikan hubungan kita dengan Allah Bapak di surga sehingga kita semua dapat datang kepada Tuhan Allah setiap waktu menyampaikan segala permohonan kita segala pergumulan kita di dalam doa intinya sebagai pengikut Kristus kita tetap dapat menghadapi kesulitan masalah kesengsaraan atau penderitaan di dalam hidup ini namun semua itu tidak lagi membuat hati kita gentar semua itu tidak lagi dapat merusak atau menghancurkan kita sebab kita yang percaya kepada Tuhan Yesus adalah miliknya di dalam Kristus masa depan kita sudah jelas dan terjamin masa depan kita adalah masa depan yang cerah penuh dengan harapan oleh karena Kristus dosa-dosa kita sudah diampuni kita dibenarkan hubungan kita dengan Allah dibereskan dan dipulihkan kita mendapatkan damai sejahtera kita disertai Allah Ruh Kudus Tuhan pun berjanji menyediakan tempat yang terbaik bagi kita di sorga yang bakar bukankah itu sungguh luar biasa jadi jika pada saat ini ibu bapak umah opah sedang menghadapi kesulitan kesusahan masalah pergumulan tantangan kesengsaraan ataupun derita bertahanlah tetap menjalani semuanya itu dengan penuh sukacita bukan karena kuat dan gagah kita tetapi karena kita selalu mengandalkan Tuhan Yesus setiap waktu kita tahu bahwa Tuhan dapat memakai semuanya itu untuk membentuk kita memproses kita semakin hari semakin indah di hadapannya dan juga Tuhan dapat memakainya untuk mengopohkan iman percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus sehingga sepanjang kehidupan kita apapun yang terjadi kita didapati tetap setia kepada Tuhan dan pada akhirnya kita dapat memasuki kebahagiaan bersama dengan Allah Bapak di sorga yang bakal jadi Ibu Bapak Oma Opa yang dikasih Tuhan tetap semangat tetap bersuka cita tetap menaruh harap hanya kepada Tuhan Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kita percayalah kita aman di dalam dia karena kita adalah milik Nya untuk mengakhiri persekutuan kita hari ini saya mengajak Ibu Bapak Oma Opa bersama-sama menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Ada Satu Sobatku Ada Satu Sobatku yang setia tak pernah ingat tinggalkan milikku Waktu aku susah Waktu ku sendirian Dihara dan menemani diriku Namanya Yesus Namanya Yesus Yesus yang menghibur hatiku Namanya Yesus Namanya Yesus Namanya Yesus yang menghibur hatiku Yesus Satu Sobatku yang setia Tak menari yang tinggalkan diriku Di waktu aku susah Waktu ku sendirian Dia Dia selalu menemani diriku Namanya Yesus Namanya Yesus Namanya Namanya Yesus yang menghibur hatiku Namanya Yesus Namanya Namanya Yesus Namanya Namanya Yesus yang menghibur hatiku Mari kita berdoa Bapak Surgawi kami mengucap syukur untuk segala cinta yang melimpah atas setiap kami yang boleh kami terima di dalam putramu Tuhan Yesus Kristus Terima kasih pada saat ini kami boleh bersekutu bersama-sama dan hambamu percayakan setiap ibu Bapak Oma Opa dimanapun berada senantiasa ada di dalam perlindungan penyertaan Tuhan yang sempurna dan di dalam segala situasi dan kondisi apapun kami semua tetap menaruh harap percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup serta satu-satunya sobat kami yang setia terima kasih Bapak kami percayakan doa ini dan kehidupan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Amin Tuhan Yesus memberkati kita semua terima kasih terima kasih